Sementara itu, Saudara Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menjamin revitalisasi Masjid Sultan Riau Penyengat tak mengubah bentuk dan nilai sejarah masjid yang menjadi ikon pulau penyengat tersebut. Hal ini disampaikan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, saat kegiatan doa bersama dimulainya proyek revitalisasi Masjid Raya Sultan Riau Penyengat Senin pagi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Ansar menjamin pengerjaan revitalisasi Masjid Raya Sultan Riau Penyengat tidak akan mengubah struktur bangunan, karena proyek tersebut akan dijalankan sesuai dengan kajian konsultan agar revitalisasi masjid ini dapat bertahan lama. Gubernur Ansar mengaku perjuangan untuk merevitalisasi masjid ini tidaklah mudah. Mulai dari mempersiapkan detail engineering design atau DED, mempersiapkan izin dari kementerian dan situs jagar budaya batu sangkar, serta harus melakukan rapat demi rapat untuk pematangan rencana. Ansar berharap pembangunan yang memakan biaya 5,8 miliar rupiah tersebut nantinya dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke Pulau Penyengat. Ada pun beberapa pekerjaan yang termasuk dalam paket pekerjaan revitalisasi Masjid Raya Sultan Riau Penyengat tahun angkaran 2022, diantaranya adalah pemasangan videotron di depan masjid, perbaikan sarana dan prasarana tempat hudu dan toilet, pengecatan masjid, pengembangan aksesoris, penataan ruang terbuka hijau, optimalisasi ruang dokumenter, dan perbaikan menara masjid. Nah, beberapa item tadi kan sudah kita sampaikan, tapi semua kita lakukan mesin ini melalui kajian konsultan. Kenapa? Karena kita mesti tahu semua struktur bangunannya, speknya, supaya nanti hasil revitalisasi kita ini bisa menjamin bangunan ini bisa tetap bertahan dari bulan-bulan, lebih panjang di masa. Dan kita supaya mengetahui secara berkala, nah yang kita benahi sih banyak ya, banyak dari tempat hidup, selama di depan masjid, yang selama ini pakai keramik yang kalau hari panas, luar biasa panasnya gitu ya, ini kita ganti dengan apa namanya, kayak di peka apa di ngembak? Alam mohi yang meredam panas yang cantik lah, nanti kita konsultasikan kita ke sini, kemudian karpetnya juga kita ganti yang lebih baik dari Turki, dan beberapa interior di dalam masjid ini, tapi tidak mengurangi, menguatkan nilai kiritisnya. Selanjutnya, Gubernur Ansar menyampaikan pengerjaan revitalisasi masjid penyengat diproyeksikan akan selesai pada akhir tahun 2022. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Kita sedang menugaskan untuk mendata rakyat dan rakyat dan rakyat dan rakyat. berata oleh Tanjung Pinang. Terima kasih. Terima kasih.